Seorang pengemudi becak bermotor atau betor di kota tebing tinggi, selasasi yang ditemukan meninggal di atas becaknya. Diduga takut terpapar COVID-19, warga yang melihat pebetor terjatuh menghindari diri untuk menolong korban. Diduga penyakit yang dideritanya kampuh, seorang pengemudi becak bermotor atau betor, disebut pabetor, meninggal dunia di atas becak bermotor miliknya saat manggal menunggu penumpang di persimpangan Jalan Sutoyo, kota tebing tinggi. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun langsung memenuhi lokasi hingga memicu terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Pengemudi betor yang diketahui bernama Afrizal Hadi Lubis, 34 tahun, warga serdang bedagai, diketahui meninggal dunia di atas betornya setelah tubuhnya terjatuh ke trotoar jalan. Karena takut korban meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, warga sekitar pun sempat tak berani mendekati jenazah korban. Hingga polisi yang turun ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Ada penemuan mayat ya, sekiranya pukul 10.00. Pemberitahuan dari masyarakat melalui call center dan langsung masyarakat yang melepon. Call center lapor sama kita, kita pun langsung cek ketika yang benar. Kita menemukan mayat sudah tergeletak di atas sebuah becak. Kemungkinan beliau ini tuang penarik becak. Cuma kita belum tahu pasti alamatnya. Kasus parbetor meninggal dunia secara mendadak ini hingga kini masih dalam penyelidikan polres Tebing Tinggi. Guna mencari tahu penyebab utama tewasnya korban. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sandi Hasibuan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!